Pemerintah mulai memberikan vaksinasi ketiga atau booster bagi masyarakat Indonesia hari ini, Rabu, tanggal 12 Januari tahun 2022. Vaksinasi lanjutan ini diprioritaskan bagi lansia dan kelompok rentang. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengatakan, vaksinasi booster dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Presiden menambahkan, vaksinasi booster diberikan bagi masyarakat yang telah mendapatkan vaksin dosis lengkap. Meski demikian, Jokowi mengingatkan masyarakat agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Sementara itu, Menteri Kesehatan, Menkes, Budi Gunadis Sadikin, memastikan stok vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi booster mencukupi. Stok vaksin tersebut, kata Menkes, antara lain berasal dari kontrak pengadaan vaksin tahun lalu yang akan dikirimkan di awal tahun ini. Kemudian, vaksin yang datang melalui kerjasama bilateral dan multilateral, sebagaimana dilansir setcap.go.id. Adapun jenis vaksin ketiga akan ditentukan oleh petugas kesehatan berdasarkan riwayat vaksinasi dosis pertama dan kedua yang diterima dan sesuai ketersediaan vaksin di tempat layanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!